Intro Apa kabar Atomian sekalian? Saya Jin Yong Hong, Saren Rose Master. Dalam sepanjang tahun ini, seluruh seminar dan juga pertemuan yang diadakan oleh perusahaan Atomi telah dibatalkan. Saya mengerti bagaimana ini bisa membuat Anda frustasi. Seperti yang kita ketahui, penyebaran virus corona telah menyebar lebih dari 200 negara. Saya menyadari bahwa dunia ini sekarang menjadi betul-betul saling terhubung. Saya juga bisa melihat kembali pada member-member kita, di mana kebanyakan dari kita telah mengikuti seminar-seminar dan acara yang kita adakan secara rutin. Total penjualan pada industri di seluruh dunia akhir-akhir ini semakin menurun secara drastis. Namun pembelanjaan online penjualannya justru meningkat sangat tinggi. Menurut Anda, apa alasan hal ini terjadi? Kebutuhan untuk berbelanja online telah meningkat secara konsisten saat dunia sedang tertuju. Pada pandemi ini, maka gelombang besar dari konsumen bahkan yang berusia 50-60 tahun, mereka menjadi mengenal untuk berbelanja online. Setelah merasakan kenyamanan dari berbelanja online, nantinya mungkin akan sulit untuk kembali berbelanja secara offline. Saya yakin banyak dari Anda yang sudah mendengar bahwa penjualan Atomi juga telah meningkat sampai 40% pada kuartal pertama. Dulu, sistem penjualan adalah dari online menjadi offline. Saya akan jelaskan konsep ini dengan lebih jelas lagi. Dulu, para konsumen mengakses secara online untuk menandai dan memesan produk-produk dalam sebuah sarana offline. Namun, dalam waktu dekat ini, pasar online akan terdiri dari sebuah model yang terintegrasi, baik dari model offline dan online. Lewat big data, produk yang sesuai akan direkomendasikan pada konsumen, ini akan membuat sarana online menjadi sebuah model yang kompetitif, di mana konsumen akan dapat mengakses produk-produknya, baik online maupun offline. Dengan segi kompetitif seperti ini, permintaan untuk jasa online pasti akan berkembang. Dan ini adalah hasil dari tren seperti ini. Sekarang ini, pasar online menguasai sampai 61% dari konsumen. Fenomena ini pasti akan meningkat hingga sebanyak 70% dan 80%. Perusahaan tidak akan bisa mengabaikan tren konsumen seperti ini. Jika perusahaan-perusahaan tidak beradaptasi pada tren seperti ini, mereka tidak akan bisa bertahan dalam masa ini. Dulu hanya ada satu sumber, pembelanjaan. Sekarang kita sedang berada di tengah-tengah transisi. Bisnis-bisnis sedang berkembang lewat banyak sumber, baik dari online dan offline. Di masa depan, era dari Omni Channel akan datang, di mana seluruh data akan dibagikan antara sarana online dan offline. Sistem berubah dengan cepat di mana perusahaan multinasional di seluruh dunia. Mereka akan mengambil ahli Omni Channel ini untuk memastikan daya saing. Dan Anda akan dapat melihat hasil dari tren ini. Perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat yang hanya memiliki channel offline saja. Lihat apa yang terjadi, mereka tutup. Sejak diperkenalkannya smartphone Samsung, pengguna smartphone di seluruh dunia telah meningkat. Semakin hari semakin meningkat, 70% pengguna smartphone sekarang ini diperkirakan akan meningkat sampai 80% di tahun 2022. Anehnya, di Uganda hanya ada 3 juta orang yang mendapat fasilitas listrik. Tapi total pengguna smartphone ada 10 juta orang jumlahnya. Dan Pono Sapien inilah yang telah membawa perubahan ini dalam industri distribusi. Peningkatan dari konsumen dan pengguna smartphone inilah yang telah menyebabkan perubahan radikal dalam sarana distribusi yang sama. Tidak ada masa depan bagi perusahaan yang tidak memprioritaskan sarana. Ini sudah menjadi pengetahuan umum untuk semua orang. Bagaimanapun juga, sekarang ini ada gelombang perubahan dalam sarana-sarana. Saya yakin banyak dari Anda yang sudah mengetahui hal ini. Bagaimana bisa sarana distribusi di masa lalu memperoleh keuntungan? Melalui komisi yang disertakan dalam proses distribusi. Tapi model keuntungan ini juga berubah dengan cepat. Sarana online raksasa seperti Naver Store dan Kakao Store, mereka mendapatkan pembayaran dari pelanggan bulanan dari bisnis-bisnis yang ingin mendaftarkan bisnis mereka. Pada sarana ini, hal ini menjadi memungkinkan karena mereka memiliki bank data yang besar dari pengguna dan data-data. Selain itu, Kakao Store menerima pembayaran atas pemasangan iklan, di mana hal tersebut menggantikan komisi. Bukankah ini perpindahan yang luar biasa? Penggantian lainnya adalah, Sekarang ini ada banyak sekali channel distribusi, jadi tampaknya seperti apa perubahan ini? Baru-baru ini, saya berlihat membeli sebuah mikrofon tanpa kabel. Apa yang akhirnya membantu saya dalam membeli mikrofon tersebut? Ya, saya mencari informasi tersebut lewat YouTube tentunya. Sekarang ini, dimanakah para konsumen mencari informasi? Pada sarana media sosial, yaitu seperti YouTube dan juga Instagram, mereka mencarinya. Apa alasan untuk hal ini? Biar saya jelaskan. Dalam sarana-sarana ini, konsumen dapat turut serta merasakan kisah cerita, empati, dan juga nilai sosial yang lainnya. Alasan lainnya kenapa orang-orang beralih ke sarana-sarana tersebut adalah, karena sudah terlalu banyak macam produk di pasaran. Dan jasa kurasi, sekarang ini lebih penting dari sebelumnya. Kita hidup di era di mana semua orang bisa memproduksi dan mendistribusikan produk-produk mereka. Harga tidak lagi menjadi faktor untuk memutuskan pembelian produk tersebut. Sekarang ini adalah yang terpenting. Sarana belanja. Belanja. Mereka yang memiliki karakteristik paling unik, mereka yang akan bertahan. Contohnya, Anda tahu tentang prime service dari Amazon, bukan? Dalam prime service Amazon, jika Anda membayar sekitar 1.200.000 tahun, Anda dapat menonton semua film yang ada dalam sarana tersebut secara gratis. Anda dapat menerima pengiriman cepat yang gratis. Para konsumen dapat menikmati seluruh keuntungan dari fasilitas Amazon tersebut. Dalam program afiliasi Amazon, pengguna normal Amazon dapat mempromosikan produk-produk mereka kepada konsumen yang berpotensi lainnya. Dan jika hal ini mengarah pada pembelian, maka promotornya akan menerima sebuah komisi dari penjualan tersebut. Baru-baru ini saya menemukan sebuah perusahaan yang sangat menarik. Sebuah perusahaan Tiongkok yang bernama PIN22. Perusahaan ini menggunakan sebuah strategi di mana harga dari semua produk dalam websitenya menurun. Dan jika semakin banyak pembeli melakukan pembelian lewat media sosial, bergantung dari jumlah pembelinya, maka harga dari produk tersebut menurun. Dalam waktu 2 tahun, perusahaan ini menjadi perusahaan terbesar kedua yang ada di Tiongkok. Bahkan terdaftar di Nasdaq, sebuah perusahaan saham di Amerika Serikat. Perubahan seperti ini dalam industri distribusi mengharuskan para konsumen untuk membuat keputusan. Keputusan apa itu? Para konsumen memiliki pilihan untuk tetap menjadi konsumen pasif atau konsumen tersebut dapat dengan aktif berpartisipasi untuk menghasilkan keuntungan dalam perubahan revolusioner yang sedang terjadi. Lalu apa keputusan Anda? Pada akhirnya, perusahaan-perusahaan besar ini dengan menciptakan konten yang kuat dan punya kemampuan menghasilkan yang terbaik yang akan bertahan. Namun, kendala dan juga masalah lainnya bermunculan karena monopoli tersebut. Dulu ada banyak sekali agensi travel di komunitas lokal Anda. Biasanya konsumen akan mendatangi agensi tersebut untuk memesan tiket pesawat, hotel, dan juga paket travel yang lainnya. Sekarang ini keuntungan difokuskan pada sarana dari beberapa perusahaan raksasa. Sama juga dalam hal industri distribusi. Sekarang lebih dari setengah distribusi di Amerika Serikat dikuasai oleh Amazon. Banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan mereka karena hal ini. Karena dalam model ini hanya ada kemenangan saja. Perusahaan multinasional yang memiliki sarana distribusi. Dalam ekosistem ini, perusahaan berskala reguler dan para produsen tidak dapat bersaing dengan baik. Bahkan dalam perubahan dari tren pasar, saya bahkan merasa terkejut dengan nilai-nilai dari sebuah brand luar rumah Amerika, yaitu Patagonia tentunya. Bahkan di Amerika sendiri, Patagonia dikenal sebagai perusahaan yang mempromosikan nilai-nilai dari kekeluargaan dan juga menjaga lingkungan. Tidak ada satu wanita pun yang diberhentikan karena alasan kehamilan. Menurut Anda, apa alasannya? Perusahaannya menyatakan bahwa CEO dan perusahaan tidak dapat menjadi tujuan akhir. Salah satu tujuan manajemen dari perusahaan tersebut adalah bahwa tempat kerja harus menjadi sebuah sarana untuk memastikan keberlangsungan dari keluarga. Perusahaan tersebut dapat betul-betul menyentuh hati para konsumennya. Hal mengejutkan lainnya dari perusahaan ini adalah dengan menyelenggarakan sebuah acara eBay di mana mereka menjual pakaian bekas dari pakaian brand mereka sendiri. Seperti yang Anda lihat di sini, ada sebuah foto seseorang yang mengenakan jaket yang pernah dipakai oleh ayahnya 20 tahun yang lalu. Perusahaan ini bahkan mengatakan pada konsumennya untuk tidak membeli pakaian baru dari perusahaan mereka. Apa Anda tahu apa alasan dari semua ini? Perusahaan tersebut menyatakan bahwa banyak sekali penggunaan air untuk produksi sebuah pakaian baru untuk menanam pohon kapas perusahaan tersebut. menggunakan begitu banyak air dan karbon dioksida yang bervolume besar yang dikeluarkan untuk memproduksinya dan pada akhirnya pakaian ini akan menjadi sampah. Dengan presentasi data yang begitu relevan, Patagonia secara konstan mengirimkan sebuah pesan pada dunia bahwa mereka adalah sebuah perusahaan yang berjuang untuk melindungi keluarga dan juga lingkungan. Bukankah konsumen yang peduli akan lingkungan dan konsumen yang peduli akan keluarga mereka? Jika mereka mendengar hal ini, mereka akan menyukai perusahaan ini. Saya mendengar kisah dari perusahaan-perusahaan seperti ini yang memiliki nilai sosial melalui buku yang berjudul Good Company. Buku ini memperkenalkan begitu banyak perusahaan yang mematuhi nilai-nilai sosial dan buku ini menyebut perusahaan-perusahaan tersebut perusahaan baik. Buku ini juga menyatakan bahwa pada akhirnya kebaikanlah yang akan selalu menang. Ketika saya membaca pernyataan ini, jantung saya berdetak dengan kencang. Ada juga prinsip yang mirip dengan Atomi. Kejujuran dan kebaikan adalah kebijakan terbaik. Saya begitu percaya bahwa prinsip dari perusahaan menunjukkan bahwa Atomi juga adalah sebuah perusahaan yang mematuhi nilai-nilai sosial. Lalu kenapa? Sekarang kita harus memilih Atomi sebagai perusahaan. Jika seorang CEO dari sebuah perusahaan ditanyakan tentang hal-hal berikut ini, kenapa para konsumen harus memilih perusahaan Anda, dan jika CEO itu tidak bisa menjawab, apakah perusahaan itu bisa bertahan? Sekarang, saya ingin berbagi dengan Anda semua kenapa Anda harus memilih Atomi sebagai sebuah perusahaan. Pada model sarana sebelumnya, seluruh keuntungan difokuskan pada perusahaan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan dalam ekosistem tersebut kecuali perusahaan itu sendiri, dan seluruh pemainnya tidak bisa bertahan dalam model ini. Tapi di Atomi, konsumen berperan sebagai pengguna akhir dan menjadi jembatan dari channel distribusinya. Tapi dalam waktu yang bersamaan, para konsumen dapat membuat sistem mereka sendiri dan berperan sebagai sebuah pusat untuk channel distribusinya. Ada sebuah karakteristik yang penting dalam Atomi ini, di mana poin-poin yang ada dalam pembelian terhubung dengan seluruh konsumen dalam sistem di seluruh dunia dan member yang terdaftar dalam sistem Atomi. Mereka bisa saling berbagi keuntungan untuk sesama member. Mr. Pak Hanggil mengetahui seluruh nilai-nilai yang penting dan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk model bisnis post-platform. Beliau mengatakan Atomi tidak bersaing dengan perusahaan marketing lainnya. Atomi hanya bersaing dengan channel distribusi yang sudah ada sebelumnya. Saya akan menghilangkan seluruh sarana yang tidak memiliki sistem poin. Atomi akan menjadi pusat dari seluruh distribusi. Agar sistem ini bisa sukses, hanya ada satu hal yang terpenting. Para konsumen bisa dengan mudah mengakses sistem tanpa iklan. Sebuah sistem yang akan bertahan adalah yang dapat mengatakan pada yang lainnya tentang nilai-nilai dan juga jasa dari sistem tersebut. Dan Mr. Pak Hanggil mengetahui tentang strategi inti ini dengan sangat baik. Selama 10 tahun terakhir, Atomi telah menjaga prinsip-prinsip besar dari absolute quality dan absolute price. Atomi telah memperkenalkan produk-produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang sangat terjangkau kepada para konsumen. Sebagai hasilnya, Atomi telah menjadi sebuah perusahaan yang mampu berperan sebagai kurator yang bisa dipercaya. Tingkat pengembalian produknya hanya sebesar 0,12 persen menunjukkan bahwa Atomi telah melakukan pekerjaan yang produktif dalam menghasilkan produk. Angkanya adalah bukti atas prestasi yang luar biasa. Sejak ditemukan dari 10 tahun yang lalu, Atomi telah mempraktekan nilai dari berbagi. Atomi sendiri telah secara konsisten memberikan donasi selama 10 tahun terakhir. Perusahaan ini telah memberikan donasi sebesar 100 miliar. Sampai tahun 2018 lalu, pada tahun 2019, Atomi menjadi perusahaan pertama yang bersekala menengah yang pernah. Memberikan donasi sebesar 100 miliar dalam satu kali donasi. Anda bisa melihat bahwa Atomi juga mempedulikan tentang lingkungan hidup. Atomi mengeluarkan biaya ekstra lebih dari 1 miliar sebulannya untuk menukar lapisan plastik menjadi bahan kertas. Perusahaan mana lagi yang akan melakukan hal seperti ini dalam masa sulit seperti ini? Atomi telah diakui atas nilai-nilai sosial dan kontribusinya pada komunitas secara menyeluruh. Atomi telah memperoleh sertifikat CCM yang telah diakui oleh pemerintah sebagai sebuah perusahaan yang hanya fokus pada konsumennya. Dan sertifikat CCM ini adalah sebuah program sertifikasi pemerintah yang ditinjau setiap 2 tahun sekali. Baik dari struktur perusahaannya yang dirancang untuk fokus pada konsumen. Dan apakah struktur tersebut yang telah dirancang dikelola sebaik mungkin oleh mereka? Dari 500 ribu perusahaan di Korea, hanya 182 dari mereka yang memiliki sertifikasi ini. Tidakkah Anda merasa sangat bangga? Para konsumen mengetahui aktivitas perusahaan dan mereka mengetahui nilai-nilai sosial yang dipegang teguh oleh Atomi. Dan juga, selama 10 tahun ini, member Atomi telah berkembang menjadi 6,8 juta dan tetap akan terus berkembang di masa depan nanti. Sebagai tambahan, Atomi telah berkembang dengan konsisten dalam 10 tahun terakhir ini. Atomi telah berhasil meraih sebuah prestasi luar biasa, yaitu penjualan total sebesar 10 triliun di Korea dan 15 triliun di luar negeri. Seperti yang Anda dapat lihat dalam tayangan ini, Atomi selama 10 tahun ini telah mengalami terobosan dan transformasi secara konstan. Mulanya banyak orang yang menganggap Atomi hanyalah sekedar sebuah perusahaan penjualan langsung. Mereka berpikir bahwa bisnis ini adalah tentang menjual produk. Sangat disayangkan bahwa orang-orang tersebut berpikir seperti itu. Namun, saat ini Atomi memiliki kurang lebih sekitar 400 produk. Pada Desember 2019, Atomi meluncurkan Azamol dengan lebih dari 20 ribu produk. Setelah memperoleh banyak produk dan banyak member, Atomi berjuang untuk menjadi pusat pendistribusian. Di tahun 2019, Atomi telah mendeklarasikan bahwa di masa depan nanti, Atomi telah memutuskan untuk menjadi sebuah perusahaan post-platform. Seluruh buku-buku ini membicarakan tentang hubungan dan berbagi. Sekarang, kita hidup di era di mana kepentingan kita saling berhubungan. Sesuatu yang baru tidak tercipta dari nol, tapi sesuatu yang sudah ada, yang terhubung satu sama lain. Atomi telah menciptakan koneksi ini di dunia. Menghubungkan ekosistem, konsumen agar bisa bertahan hidup bersama. Jika Atomi terus menciptakan koneksi seperti ini, bukankah menurut Anda Atomi akan menjadi sebuah perusahaan bernilai 1 kuadriliun dalam 100 tahun? Apakah Anda percaya hal itu? Kita hidup di sebuah era di mana seluruh konsumen di dunia dapat terhubung. Pikirkan tentang masa depan Atomi dalam 5 sampai 10 tahun lagi. Dan pikirkan juga tentang masa depan Anda di dalam Atomi. Terakhir, untuk Anda sekalian yang masih tidak bisa melihat, saya akan menyimpulkan dengan sebuah kalimat dari buku karangan Spencer Johnson, di mana buku bagus tersebut berjudul Who Move My Chish? Ingatlah bahwa kepercayaan lama tidak membawa Anda pada sesuatu yang baru. Sekarang, adalah saatnya untuk memimpin perubahan. Perubahan bukan lagi sebuah pilihan, namun hal yang dibutuhkan. Saya harap Anda sekalian dapat melewati pandemi COVID-19 ini dan saya harap Anda sekalian dapat menjadi sukses dalam perubahan dari masa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terima kasih, karena telah mendengar saya sampai akhir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.